Iya, ayo senyum, jangan sewot Ini ceritanya ada seorang laki-laki yang kurus kering ya Dia akan menikahi seorang wanita yang kekar Nah jadi dia ini bingung ya Bagaimana menghadapi istrinya nanti ya Calon istrinya kalau udah menjadi istrinya nanti ya Karena dia akan lebih kekar ya istrinya itu Jadi dia minta pendapat teman-temannya lah Jadi ini kesalahan dia ya Harusnya minta nasihat ustadz gitu ya Dia minta nasihat teman-temannya Jadi teman-temannya bilang gini Ya kamu harus menaklukkan istrimu Gimana caranya? Nah gini kata temannya Nanti ya di malam pengantin Ya kamu taruh Apa namanya kucing Ya ikat kucing Taruh di bawah kasur Ya kan Taruh di bawah tempat tidur Nanti pas begitu kamu masuk Itu ya Keluarin kucing itu Terus gebukin kucing itu Ya sampai mati Udah gitu lempar keluar jendela Nah dengan cara itu Pasti istri kamu akan takut dengan kamu Ya walaupun kamu kurus kering Tapi yang jelas kamu sangat kejam Itu kan ya Nanti istri kamu gak akan takut Oh oke lah Iya Akhirnya udah Dijalanin lah rencana itu ya Ditaruh sama dia Kucing di bawah tempat tidur Dia taruh juga Apa Pentungan ya Di bawah tempat tidur Nah pada saat masuk ya Malam pertama itu Langsung dikeluarin kucing itu Dari tempat Bawah tempat tidur Dipukulin ya Sampai mati kucing itu Terus dilempar keluar Terus dia bilang ke istrinya Lihat Ini yang terjadi Kalau kamu tidak Tunduk sama saya Udah Akhirnya Istrinya takut lah ya Takut ya Jadi bertahun-tahun mereka hidup Berkeluarga Si istrinya selalu diperintah Suaminya Bikinin apa namanya Teh Kopi Selalu diperintah sama suaminya Sampai istrinya ini Jadi Ketakutan gak betah gitu ya Dalam kehidupan keluarganya Akhirnya Dia minta pendapat teman-temannya juga Jadi gak tanya ke ustad Dia nanya teman-temannya Terus Teman-temannya ini ya Teman-temannya istrinya ini Si istrinya ini bilang Kamu jangan takut Sekali-kali kamu lawan Jadi Kamu kan lebih kekar Dari Dari suamimu ya Lawan Gitu kan Udah Didengerin lah tuh ya Apa namanya Pendapat teman-temannya itu Wah suatu hari Ya Sore Suaminya pulang Minta teh Istriku Mana teh ini Biasanya udah ada disini Kok gak ada Ingat kucing gak kamu Gitu kan Wah kemudian istrinya Karena udah mendapat Nasihat dari temannya Ini Balas Gak mau Gitu kan Kamu bikin Apa namanya Saya gak mau Gak mau diperintah-perintah Gitu kan Terus kata suaminya Kamu bikin gak Kalau tidak Kata suaminya Terus kata istrinya Kalau tidak apa Ya udah Kalau tidak Saya bikin sendiri Rupanya takut juga Si suami sama istrinya Ya udah Kita aja ya Ayo senyum Sampai jumpa